Ini sampai kapan tuh itu-itu begini, gak enak banget muka dilihat. Jadi kan ada saat yang memang kita lagi perangatan, muka kita tuh gak bisa keluar tuh atau gak bisa di make up. Itu yang apa bener-bener di rumah, nah itu mukanya gak enak banget. Itu suami komplain gitu, tapi kalau udah ngetah hasilnya dia gak komplain. Anak sendiri sekarang berapa? Anakku alhamdulillah ada 13 tahun. Udah SMP kelas 2. Apa perubahannya paling? Ya, perubahannya, ya sekarang kalau misalnya weekend dia udah punya acara sendiri, gitu. Dia udah punya acara, terus gajuan sama temen-temennya. Kadang-kadang aku cuma bisa ngantar, karena dia gak mau, Duh jangan ikut dong, ma, gitu. Ya, jadi udah punya lingkungan sendiri. Jadi aku kadang-kadang kalau misalnya gak suruh, udah bingung, ngapain. Karena anak udah punya kesibukan sendiri saat weekendnya. Gak perlu, oh, pergamak anak gitu. Gak begitu. Ada rasa kehilangan, ada rasa kehilangan? Enggak sih, karena kan tiap hari kita selalu ada komunikasi. Cuman kan memang harus ada ruang yang memang dia bergaul dengan temen-temennya. Tapi yang penting kita tahu kemana dan kita ngawasin terus, gitu. Kan juga umur 13 tahun, udah kenal temen-temen, aku lagi berusaha ya adalah sesama, maksudnya gini dia komunikasiin sering sama perempuan gitu. Tapi juga aku pikir, sebatas mana nih, tapi kayaknya masih pecahkan-pecahkan jasa aja gitu. Tapi ada lah, kayak gitu-gitu yang kita, enak udah deket belum ya? Oh, kayaknya belum, gitu. Cuman dia ya, dia kayaknya nice ya, berusaha nice terhadap perempuan. Tapi ya, belum punya, maksudnya kayaknya gue suka nih sama ini, belum ada. Kalau aku ngeliat sih belum. Iya, kalau sekarang ibaratnya gini, kayak anak aku tuh gak terlalu suka misalnya aku masukin di sosnet, gitu. Di Instagram aku masukin foto berdua dia gak terlalu suka, gitu. Jadi dia lebih suka kalau dia di saat demo upload Instagram, ya dia sendiri sama temen-temennya, gitu. Kita gak ada gunanya, loh. Sedih gak tuh. Tapi begitu. Jadi dia gak mau, gak mau, apa, explore banget diri dia. Dia enggak, dia enggak yang tipis seperti itu. Jadi beda banget, gitu loh. Makanya aku ngeliat, oh ya ada-ada bagusnya juga ya. Dia enggak, 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 enggak. Maksudnya enggak, enggak Aji Mumpung. Oh, mama nih ini dulu tampil, gitu. Dia enggak. Dia mau ya dia dengan Instagramnya dia, dengan temen-temennya dia. Dan kegiatannya dia. Atau kan kadang-kadang dia close friend. Yang mamanya gak perlu tahu, gitu loh. Urusan dia update sesuatu, cik, ya kadang sekarang. Terus, tapi kalau untuk seorang pacaran, orang itu gimana? Belum sih, kalau aku bilang sih sampai sekarang belum. Tapi orang itu gimana? Aku sih jangan, jangan dulu. Ya, enggak, enggak, enggak. Ya, belum lah, gitu loh. Tapi berteman sama cowok-cewek, maksudnya cewek gak apa-apa, gitu. Tapi jangan buru-buru berpikir, oh, aku suka, gitu. Kalau aku sih bilang, jangan dulu. Kalau aku sih bilang, jangan dulu. Apa khawatirnya, kenapa? Ya, belum saatnya lah, gitu. Belum saatnya, cuman kalau misalnya dia. Tapi aku bilang, aku berusaha untuk dia, berusaha harus jujur lah. Mau apa, ngomong apa, suka sama siapa. Cuman anaknya susah agak tertutup gitu loh. Jadi enggak, enggak, enggak. Kalau mungkin kalau dia lagi mau ngomong, enak, enak. Tapi kalau aku enggak sih, aku bisa mancing-mancing, dia belum sih ya. Aku enggak sih, belum. Ya bagus lah, gitu. Cuman aku enggak ngelarang, dia enggak ngelarang. Kamu enggak boleh pacar? Enggak. Cuman aku berharap sih, jangan dulu. Cukup, ini juga enggak sih mbak, cukup protektif. Harus tahu teman-teman yang berkat sama dia gitu. Karena kan pergaulan. Ya harus, itu harus. Selama ini kan dia bergaul sama teman sekolahnya. Belum bergaul keluar. Dan teman sekolahnya dan aku pun tahu orang tuanya. Ya paling kita jaga mereka komunikasi secara bahasa. Kan mereka kan pakai bahasa Inggris. Tapi ya maksudnya bahasanya juga harus yang begitu. Ngomongnya gimana nih anak-anak. Kadang-kadang tuh suka ngecek. Tapi kalau misalnya ada yang tiba-tiba ngomongnya, Kok ngomongnya begini ya gitu. Nggak boleh loh ngomong kayak gini. Aku suka ngomong kayak gitu. Ngomongnya kasar loh. Nggak boleh. Selama ngomongnya cuman Irfan atau apa yang kayak sejauh dengan ngebahas games atau apa ya aku nggak papa gitu. Tapi kalau yang udah yang gimana gitu kan. Udah yang agak-agak porno atau ngomong apa. Aku sih tenggor. Nggak baik loh teman-teman ngomong gini. Ada tertarik buat ngikutin dicak ibunya? Dia enggak. Padahal bibit-bibitnya bagus-bagus ya. Satu Arab satu Aceh. Maka dia enggak. Dia bener-bener. Ya belum kelihatan lah apa. Cuman kayaknya dia punya dunia sendiri. Lebih dunia sendiri. Lebih dunia sendiri. Terima kasih.